Tidak ada kata bahwa PBB tidak akan masuk. PBB akan masuk. Terkait dengan isu kedatangan Komisi Akasasi Manusia di Papua, terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, kedatangan itu memang ada rencana untuk mereka datang. Datang karena itu desakan dari berbagai negara. Oleh mendesak kepada PBB, agar supaya Komisi Akasasi Manusia di BPPB itu bisa masuk ke Papua, melakukan pemangkauan terkait dengan isu hak asasi manusia. Karena kalau isu hak asasi manusia di Papua itu menjadi isu global. Jadi dia tidak menjadi isu nasional. Jadi karena terjadi isu global, dan kemudian beberapa negara mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan supaya PBB itu masuk. Jadi tidak ada kata bahwa PBB tidak akan masuk. PBB akan masuk, tetapi menunggu surat izin dari pemerintah. Nah, PBB, Komisi Akasasi Manusia PBB akan melakukan pemantauan terkait dengan isu dugaan hak asasi manusia di Papua. Itu benar. Karena dari pelbagai desakan oleh beberapa negara. Nah, sehingga isu itu juga sedang didorong oleh teman-teman di internasional untuk supaya PBB masuk kembali kepada pemerintah. Apabila kalau pemerintah mengizinkan PBB itu masuk, masuk. Tapi sampai hari ini kami belum dengar bahwa pemerintah Indonesia mengizinkan PBB untuk masuk. Itu yang belum kami dengar. Dan seharusnya pemerintah juga, pemerintah Indonesia juga harus terbuka, menurut kepada PBB untuk Komisi Akasasi Manusia itu bisa masuk. Dengan catatan untuk memberikan kepastian dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu ada atau tidak. Nah, sampai hari ini, karena belum ada surat, ini belum masuk. Nah, PBB juga itu biasanya tidak harus serta-merta. Jadi, kalau ada negara resmi yang sudah terbaktar di PBB, berarti PBB juga nanti akan ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dengan mekanisme PBB itu sendiri. Jadi, PBB tetap menunggu undangan dari pemerintah Indonesia secara resmi. Nah, kalau undangannya sudah disampaikan, pasti PBB akan masuk untuk melakukan pemantauan itu. Nah, untuk itu saya mau sampaikan bahwa terkait dengan isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, itu harus terbuka oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, selama ini, isu hak asasi manusia di Papua yang menjadi isu global, itu juga diketahui oleh beberapa negara yang mendesak kepada pemerintah untuk mengizinkan PBB masuk. Jadi, kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk, itu logika berpikir kita bahwa pertanyaannya ini ada apa. Dan selama ini kami ketahui bahwa di setiap sidang di PBB itu pemerintah Indonesia yang mewakili bicara di PBB bahwa di Papua itu tidak ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu yang terjadi. Sehingga sampai hari ini, pemerintah mau mengizinkan PBB masuk ke Papua untuk melakukan pemontauan situasi hak asasi manusia itu masih tertutup. Tertutup karena beberapa perwakilan dari negara itu sudah menempaikan ke PBB bahwa di Papua itu tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebabnya masih tertutup itu. Tapi dunia itu tahu bahwa di Papua itu terjadi dugaan pelanggaran hangrat. Sehingga sedang mendesak kepada PBB untuk PBB Komisi Hak Asasi Manusia itu datang ke Papua. Jadi, kita perlu negara ini juga perlu terbuka menyampaikan sesuatu yang benar. Sehingga semua orang ketahui apa sebenarnya yang terjadi di Papua. Kalau PBB datang ke Papua ini kan yang pertama mereka akan melihat kondisi hak asasi manusia pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu benar atau tidak. Nah, sehingga ruang ini harus dibuka. Dibuka ruang yang lebar biar supaya mereka masuk. Yang selama ini digembur-gemburkan bahwa bagi Indonesia mengatakan Papua tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Orang Papua mengatakan di Papua itu ada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, ada dua isu itu kan PBB harus memastikan benar dan tidak. Jadi, isu PBB mau masuk itu ada. Tapi kan harus menunggu undangan dari pemerintah. Nah, mendesakkan dari pelbagai negara itu sudah didesak memang. Saya pikir itu. Teman-teman melakukan pembentukan panitia itu kan itu hak mereka. Itu silakan saja. Nah, saya tidak harus mengintervensi kebahagiaan itu. Kalau memang mereka sudah ketahui betul bahwa PBB akan datang-tangat sekian bulan ini, tahun ini. Mereka mau membentuk itu silakan saja. Tapi, yang jelas bahwa pasti saya juga akan ketahui kalau PBB itu akan masuk. Pasti saya pasti akan dapat jadwal juga untuk pertemuan. Kalau PBB masuk. Karena situasi yang rasasi manusia di Papua lebih khusus di Pegunungan Tengah itu saya pelapurnya. Jadi, begitu pun PBB akan masuk ke Papua pasti saya akan tahu. Tapi, pembentukan panitia itu saya tidak mau intervensi ke situ. Karena itu hak mereka untuk membentuk panitia penyebutan manusia pati apa itu rusa mereka. Begitulah. Jadi, kenapa saya juga tidak mau membatasi ruang itu? Karena mereka juga punya semangat yang luar biasa mendengar isu itu dan kemudian membentuk panitia. Jadi, saya tidak bisa membatakan semangat mereka. Begitu.